Intro Hai semuanya, balik lagi sama Bukan Calon Sarjana Buat kalian penggemar traveling, pasti lama-kelamaan, bosan sama tempat yang itu-itu aja kan? Nah, boleh banget nih guys, pergi ke tempat yang ditinggalin sama para penduduknya dan sempet ngebuat heboh banyak orang Kira-kira dimana aja sih tempatnya? Mending simak baik-baik ya Beberapa tempat paling seram yang ditinggalkan sama penduduknya Tapi sebelum masuk dalam videonya, kita memikirkan lagi nih guys ke kalian Jangan lupa buat klik subscribe dan like juga ya Ayo kita sama-sama bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan juga hiburan kepada semua orang Setuju? Number 8 Fukushima Semenjak tahun 2011, para penduduk kota Fukushima harus rela ninggalin semua harta bendanya Gara-gara terkena gempas sebesar 9 skala Richter dan juga datangnya gelombang tsunami Karena bencana itu, 3 dari 6 reaktor nuklir yang ada di Fukushima malah jadi hancur dan ngebuat radiasi tersebar di mana-mana Seenggaknya ada 160 ribu warga yang gak akan pernah melihat rumahnya lagi karena mereka semua harus mengungsi ke tempat lain Gara-gara perginya mendadak, mulai dari supermarket, sekolah, bahkan sampai restoran pun masih sama seperti waktu ditinggalin dong Number 7 Canfrank Station Sebagai stasiun kereta api terbesar di Eropa Canfrank Station sayangnya harus ditutup dan ditinggalkan gara-gara ada kereta yang tergelincir dan ngancurin jembatan yang menghubungkan Perancis ke stasiun itu Walaupun terminalnya udah gak berfungsi tapi terowongan bawah tanah kereta ini masih tetap berguna dan lingkungan di sekitarnya pun jadi cakep banget dong Bahkan katanya stasiun ini pernah dijadiin sebagai tempat syuting buat film Dr. Zhivago loh Number 6 Tian Tucheng Kota yang menjadi replika Paris ini terletak di sebelah timur China bernama Tian Tucheng dan mempunyai menara Evelty Ruan setinggi 108 meter Walaupun awalnya dirancang buat 10 ribu orang desa Tapi karena harganya kemahalan, beberapa bagian daerah sana jadi gak ada penghuninya dan cuma didatangi orang buat wisata atau foto pre-wedding doang Ya, tapi tetap masih ada yang tinggal di sana sih Dengar-dengar penduduknya udah nyampe 25 ribu orang loh Number 5 Lee Plaza Hotel Nah, buat bangunan mewah yang bernama The Lee Plaza di Detroit yang udah ada semenjak tahun 1927 ini menjadi tempat kosong karena hotelnya mengalami masalah keuangan dan hukum selama bertahun-tahun Semenjak ditutup tahun 1997, bangunan ini jadi dibiarkan begitu aja sama pemerintah sampai nanti mendapat investor baru yang bisa memperbaharui tempat tersebut Katanya sih, The Lee Plaza udah sempet dapet investor baru di tahun 2019 dan mungkin bakal mulai pembangunan nanti di awal tahun 2021 Number 4 The Pontiac Silverdome Kapan lagi kan ngeliat sebuah stadion sebagus ini dibiarin kosong begitu aja? Stadion Silverdome yang berada di Pontiac, Michigan ini sempat menjadi tempat acara Super Bowl, konsernya The Rolling Stones, dan juga Led Zeppelin loh Sayangnya, semenjak tim Detroit Lions pindah stadion Silverdome malah dibiarin begitu aja sampai akhirnya malah dibongkar Number 3 Sengshan Island Lah, walaupun baru 20 tahun ditinggalin desa nelayan yang berada di pulau Sengshan ini malah ke diambil alih sama para tumbuhan dong Semenjak ditinggalkan sama penduduknya biar bisa punya akses lebih dekat ke daerah kota tumbuhan liar mulai memasuki bangunan kosong, tembok, dan atap rumah juga dong kalau dilihat-lihat kok malah jadi bagus ya Number 2 Six Flags Setelah dilanda bencana topan pada tahun 2005, taman bermain Six Flags New Orleans mengalami kerugian yang cukup besar karena hampir semua mainannya jadi hancur Sayangnya, perusahaan Six Flags sendiri mutusin buat mengakhiri masa sewa mereka dan ngasih taman itu ke pemerintahan New Orleans Gak heran sih, lagian udah ditimpa bencana gitu kan, pasti semua mainannya bakal butuh biaya yang lebih besar kan? Jadi daripada buang duit lebih banyak, kayaknya keputusan yang tepat ya buat milih nutup usahanya Number 1 Kilchurn Castle Sampai sekarang, belum ada yang tau kenapa Castile Kilchurn Scotlandia dibiarkan kosong begitu aja semenjak tahun 1700 Castile yang dulunya jadi tempat tinggal keluarga The Campbells of Glenorchy sekarang cuma dipakai buat tempat fotografi doang Katanya sih, walaupun dibuka buat umum, tapi tempat itu sekarang udah tinggal puing-puing aja guys Anyways, cukup sampai disini ya guys video hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya Daaah Sub indo by broth3rmax